Hai para calon pengguna isekai, selamat datang di video gue kali ini Buat kalian yang udah nonton part sebelumnya Gue ucapin terima kasih banyak banget buat kalian Karena udah tetap stay di channel ini Dan inilah beberapa rekomendasi anime romes terbaru di tahun 2021 part ke-8 Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Ditonton juga, linknya ada di deskripsi So tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung aja kita ke nomor yang pertama Sumatsu no harem atau Wars and Harem Anime satu ini memiliki cerita yang cukup unik Yaitu The Mind's Killer Virus Penyakit mematikan yang telah membasmi 99,9% populasi pria dunia Mizahara Reito mengalami tidur kriogenik selama 5 tahun terakhir Meninggalkan Tachibana Erisa, gadis impianya Ketika Raito terbangun dari Deep Freshnya Dia muncul ke dunia baru yang gila Seks, dimana dia sendiri adalah sumber daya planet yang paling berharga Raito dan 4 pejantan lainnya diberi kehidupan mewah Dan satu misi sederhana Yaitu mengisi kembali dunia dengan Ya, hmm, gitulah Sebanyak mungkin Yang diinginkan Raito hanyalah menemukan Erisa Kesayangannya yang hilang 3 tahun lalu Remake or Life Atau Boku Tachi no Remake Anime berjenre romantis komedi di musim winter 2021 ini wajib banget kalian tonton Yang ceritanya tentang seorang bernama Kiyoya Hasiba yang tidak berhasil Perusahaannya bangkrut dan dia akhirnya kembali ke rumah orang tuanya Dia berbaring di tempat tidur sambil memikirkan pencipta sukses dari generasinya Ketika dia membuka matanya Kiyoya menemukan bahwa dia telah kembali ke masa 10 tahun ketika dia mulai kuliah Kayak anime ini ya, apa tuh namanya? Relief ya Minum pil terus kembali ke masa lalu gitu Dia memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya Dimulai sebagai mahasiswa seni Dia sekarang tinggal di rumah bersama dengan 4 orang nih Kiyoya memiliki kesempatan untuk menghabiskan tahun-tahun pembentukannya Dengan para pencipta yang dia tahu akan terkenal di masa depan Tapi keadaan mungkin tidak berjalan seperti yang dia harapkan Wah, kayaknya bakal seru banget nih anime yang satu ini Jadi tentu aja lah Direkomendasikan untuk kalian yang suka anime bergenre romance dan sedikit bumbu komedinya Kanujo Mo Kanujo Anime ini berceritakan tentang seorang yang bernama Naoya Adalah siswa sekolah menengah tahun pertama Setelah dia mengaku pada Saki, gadis yang dia sukai sejak lama Mereka memutuskan untuk mulai berkencan nih Hidup Naoya penuh dengan kebahagiaan Namun suatu hari seorang wanita muda cantik bernama Nagisa juga mengaku pada Naoya Naoya dan Nagisa langsung rukun Dan dia memberitahu Nagisa bahwa dia sudah punya pacar nih Dia bersumpah untuk mengaku padanya lagi suatu hari nanti Ketika dan dia tiba-tiba mengusulkan agar mereka pergi bersama untuk berbicara dengan Saki Tentang dia berkencan dengan mereka berdua saat yang sama Saki dan Nagisa langsung cocok Dan sementara Saki marah dan enggan pada awalnya Well anime ini seru juga karena berjiri sleep of life, comedy, dan romance Kalau gak ada bumbu drama di anime ini jadinya cukup santai untuk dinikmati Kalau ada bumbu dramanya kayaknya gue bakal gak terlalu suka dengan anime yang satu ini Musoku Tensei Isekai Itara Honki Hadassu Jadwal rilis anime winter 2021 berjudul ini Musoku Tensei Isekai Itara Honki Hadassu berjenre romes dan ada bumbu isekanya juga sih Yang berinkarnasi ke dunia isekai yang akan tayang pada Januari 2021 ini memiliki cerita yang seru Tepat ketika seorang penganggur otaku berusia 34 tahun mencapai jalan buntunya dalam hidupnya Dan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk membuka lembaran baru Dia pun ditabrak oleh truk dan mati Yang lebih mengejutkan dia menemukan dirinya terlahir kembali ini menjadi tubuh bayi di dunia pedang dan sihir baru yang aneh Identitas barunya adalah Rudeus Tapi dia masih menyimpan kenangan akan kehidupan sebelumnya Dan di anime ini kita mengikuti alur cerita Roadeus dari bayi hingga dewasa Dan saat dia berjuang untuk menembus dirinya di dunia yang menabjubkan namun berbahaya Otome Game no Hametsu Flag Shikai Nai Aku Yaku Reijo Nietensei Sites Himata Season kedua Ancer judulnya panjang banget Well buat kalian yang belum nonton season ke satunya ditonton juga Tapi kayaknya cocok lah Tonton dulu season satunya baru nonton season kedua yang rilis di tahun 2021 ini Anime romantis terbaik ini berceritakan tentang setelah terlahir kembali sebagai penjahat dari sebuah game otome Yaitu Katarina Telah melakukan segala daya untuk menghindari bad ending yang menunggunya di akhir tahun acara Sekarang dia telah berhasil menyelesaikan acara game tanpa diasingkan atau dibunuh Tidak hanya itu Tapi dia telah menjalin pertemanan dekat dalam prosesnya Sekarang krisis terbesar telah berlalu Katarina bersamangat untuk menghadiri festival sekolah pertamanya di dunia ini Dan untuk mencicipi semua makanan lezat di sana Saat dia merasa akhirnya bisa bersantai Dia diculik nih di season kedua Apakah ini persiapan acara romantis baru? Hmm... Dan potensi menjadi malapetaka buruk? Hmm... Kita akan tahu setelah kita nonton season keduanya Gotobun no Hanayomi season kedua Anime satu ini tentu aja bakal tayang di Januari 2021 Karena sebelumnya aturnya tayang di tahun 2020 tapi diundur ke 2021 Anime ini berceritakan tentang seorang pria bernama Futaro Uesugi Grup privat Jatuh sakit setelah piknik sekolah Tetapi bahkan penyakit tidak dapat menahannya untuk berusaha mendapatkan Queen untuk belajar Saat dia mencoba untuk lebih dekat dengan kelima gadis itu Dia malah membuat celah di antara mereka Dan tepat ketika dia akan mencapai titik rendah Masa lalu Futaro mengejarnya dengan sangat baik Lebih tepatnya anime ini adalah season kedua yaitu Gotobun no Hanayomi season kedua Buat kalian yang belum nonton season kesatunya ditonton juga biar alur ceritanya paham Tapi kayaknya kalian udah pernah nonton sih ya Season kesatunya kayaknya udah pada nonton Kalau enggak ya Enggak mungkin anime ini bakal menjadi salah satu anime yang bisa dibilang war waifu di tahun 2021 ini Seperti judulnya ada bumbu komedinya di anime ini Jadi kita udah tau bahwa anime ini mengusung anime berjiri heram komedi romance school Anime komedi romantis yang tentunya masih ongein di tahun 2021 ini Berkisah pada teman masa kecil Sida Yaitu Koroha Sepertinya memiliki perasaan kepadanya Dia tinggal di sebelah dan kecil serta manis Dengan karakter yang ramah Dia adalah tipe Onesan yang perhatian Ini menjadi salah satu kekuatan terbesarnya Tapi nih Dia sudah memiliki cinta pertamanya Idola cantik di sekolah Dan gadis sekolah menengah atas penulis Pemenang penghargaan Yaitu Kachi Hiro Kusa Memikirkan secara rasional nih Seharusnya tidak memiliki kesempatan dengannya kan Tapi saat berjalan pulang dari sekolah Dia hanya berbicara kepada si MC ini Bahkan dengan senyuman Saat mungkin Si MC ini mungkin benar-benar memiliki kesempatan Ya bisa dibilang gitu sih ya Atau begitulah yang awalnya gue pikirkan Tapi kemudian Si MC ini mendengar bahwa Si Si Rokosa sudah punya pacar Dan hidup si MC ini berubah menjadi lebih buruk Jadi si MC ini ingin mati Karena hal tersebut Meskipun dia adalah cinta pertamanya Saat si MC ini tenggelam dalam keputusasaan Dan despresi Kuroha berbisik Jika itu sulit bagimu Lalu bagaimana kalau kita balas dendam Hmm Kayaknya bakal menarik di anime yang satu ini Jadinya Mari kita tonton anime ini Dan kita lihat endingnya nanti bakal seperti apa Hey Apa perlu kita bugatin part selanjutnya Tulis di kolom komentar Like videonya kalau kalian suka Dislike juga gak apa-apa Kalau kalian gak suka Dan share video ini ke teman-teman kalian And jadilah anime lovers yang pintar